Intro Halo halo bertemu lagi dengan Juppang dari Kupuk Lanik Kali ini kita akan melanjutkan Sorry agak flu ya Jadi agak meler Kita akan melanjutkan untuk pembacaan karir Untuk Zodiac Capricorn bulan Oktober 2019 Oke silahkan pilih salah satu diantara ketiga kartu ini Enggak usah buru-buru Saya beri waktu 5 detik ya dari sekarang Maaf kalau ada banyak suara-suara dari luar Karena agak rame juga di luar ya Jadi ya mohon off Oke langsung aja kita mulai baca dari urutan yang pertama Untuk pembacaan untuk pilihan yang pertama ya Langsung kita buka aja Disini ada 5-4 band lacle sama judgment Jadi untuk karir Mulai gak nyaman ya Sepertinya mulai gak nyaman dengan lingkungan kerjaan Atau teman-teman sepekerjaan Sudah mulai gak nyaman Jadi untuk yang kedua ini memang harus mulai Ambil keputusan sih Harus mulai ambil keputusan Terhadap dirimu sendiri Kalau memang mau dilanjut kerja disitu ya Ya silahkan aja Cuma ya harus tahu dengan konsekuensinya Kalau emang mau keluar Mau pindah kerja atau keluar Udah keluar gitu aja Ya bisa aja Cuma ya Jangan lupa bahwa Ketika kamu berani ambil langkah untuk keluar Berarti kamu harus menyiapkan planning Apa yang harus kamu lakukan setelah kamu keluar Tapi yang terpenting adalah Kamu harus Cepat dan tepat untuk ambil keputusannya Itu sih Untuk yang pilihan pertama Oke kita langsung lanjut ke pilihan nomor 2 Disini ada The Magician sama Tenok Pentacles Jadi kalau yang nomor 2 ini Kamu udah punya banyak planning Cuma sayangnya Kok gak kamu lakukan gitu Nah untuk yang sekarang ini memang Kamu harus sudah mulai Harus melaksanakan Planning-planningmu yang Sudah kamu rencanakan dulu Dan emang Kalau resiko sih memang Semua pilihan ada resikonya ya Jadi ya Untuk melakukan lompatan besar di hidupmu Ya kamu harus butuh Pengorbanan yang gak sedikit juga disini Entah itu korban tenaga Atau korban pikiran Atau korban waktu Tapi yang jelas Ya memang itu yang harus kamu lakukan Kalau emang kamu mau jadi sesuatu yang lebih baik Itu untuk pilihan yang nomor 2 Oke kita langsung ke pilihan nomor 3 Sini ada back of one dan The world Oke Untuk yang pilihan ketiga ini Ya masih sama Masih masalah-masalah Yang membuatmu gak nyaman dari lingkungan kerja atau teman kerja Dan kamu yang jadi masalah adalah Kamu terlalu banyak pelarian gitu loh Pelarian-pelarian yang sebenarnya itu gak ada gunanya buat kamu Karena ya Ya kamu mau sampai kapan lari-lari Tapi masalahmu belum selesai kan Jadi ya Yang paling realistis adalah Menyelesaikan masalahmu Bukan lari dari masalahmu Karena Kamu mau melari kemanapun Ketika kamu sudah kembali ke lingkungan kerjamu Ya kamu akan dihadapkan dengan masalah Itu itu lagi Jadi ya Ya sudah saatnya kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada Itu Jadi gak usah terlalu banyak pelarian Itu untuk karir Capricorn untuk bulan Oktober ya Jadi ya Intinya dari semuanya itu Harus tegas terhadap diri sendiri Jangan lembek Untuk menjadi Lebih baik Daripada sebelumnya Karena banyak kesempatan yang Harus kamu ambil Untuk bulan ini Itu Terima kasih Silahkan tonton video Video kami selanjutnya Karena nanti Kita masih akan membahas Tentang yang lain juga Tentang seputar Zodiac Capricorn Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih